Pria ini sangat menarik. Dia menggunakan dua gula batu. Untuk bernegosiasi dengan semut. Raja semut mengkritik dua gula batu terlalu sedikit. Katakan padanya untuk menggandakan jumlah gulanya. Dolittle memberikan dua gula batu lagi. Sisanya diserahkan kepada semut untuk ditangani. Raja semut setelah setuju. Segera perintahkan junior untuk bertindak cepat. Satu persatu semut masuk ke lubang kunci. Berhasil membuka ruang rahasia di istana. Mereka menyelinap ke jalan rahasia. Tapi Dolittle terlalu gemuk. Tidak bisa keluar di antara dua jeruji besi. Dolittle berkata capung memberi jip. Menyelinap ke dalam untuk mendapatkan peta ke pulau kehidupan. Di bawah bimbingan capung. Jip menyelinap ke kamar tidur bajak laut. Dalamnya ada beberapa singa. Di tangan bajak laut bahkan ada pistol. Dia sedang berbaring di tempat tidur. Jip naik ke langit-langit. Kemudian perlahan melewati jembatan. Cepat pergi ke sana. Ambil talinya. Ayunan di dalam ruangan. Lalu pergi ke ruang rahasia. Dalamnya penuh emas, perak. Ada juga gambar sang putri. Di bawah bahkan ada nama Dolittle. Saat ini. Capung bosan. Mereka menggoda singa yang sedang tidur. Detik kemudian. Dolittle juga ditemukan. Ternyata bajak laut itu adalah ayah mertua Dolittle. Pajak laut tidak setuju pada saat itu. Biarkan Dolittle dan putrinya di samping. Setelah putrinya meninggal. Pajak laut sangat membenci Dolittle. Bahkan dalam mimpiku dia ingin membunuh Dolittle. Dia terkunci Dolittle ke penjara. Kemudian lepaskan seekor harimau masuk. Harimau yang agung melangkah masuk. Dia mulai menyerang Dolittle. Pada saat ini, capung terbang. Beritahu hewan tentang Dolittle. Hewan itu dengan cepat bertindak. Seekor burung beo masuk dari luar. Ingin mencegah harimau. Tapi ditampar oleh harimau dan terbang beberapa meter jauhnya. Saat ini Dolittle sudah tidak ada tempat untuk melari. Saat harimau hendak menerkam. Lalu tiba-tiba simpan semenyerbu masuk. Biarkan harimau mengukur tanah di tempat. Dia mulai menyerang dengan dua tangan. Menekan harimau ke sudut dinding. Kemudian dia menggunakan kahliannya. Untuk melenyapkan musuh. Tendangan terbang. Kemudian menjepit leher lawan. Hitung mundur tiga detik sampai harimau berhenti bernapas. Beruang kutub menghancurkan dinding. Menyelamatkan meraka. Jeep juga mencuri peta dengan diam-diam. Tapi baru menemukan Dolittle. Kemudian dia ditangkap oleh janggut hitam. Pria janggut hitam merampok beta. Sebelum pergi. Juga diperintahkan untuk menenggelamkan kapal Dolittle. Binatang-binatang cepat berlari. Sebuah bom menghantam kapal. Burung unta tidak bisa berenang. Dengan cepat dia sudah tenggelam di bawah dasar sungai. Beruang kutub dengan berani melompat ke bawah. Cepat berenang. Setelah menyelamatkan, tampar burung unta beberapa kali dengan bayaran. Segera dia baru bangun. Pria janggut hitam memberi perintah untuk menembak. Hewan-hewan itu lari dengan kekacauan. Ketika bom datang dari udara. Hancurkan kapal. Burung unta tidak tahu berenang. Dengan cepat tenggelam. Beruang kutub dengan berani melompat ke dalam air. Berenang dengan cepat ke sana. Setelah menyelamatkan burung unta. Kemudian berikan beberapa tamparan sebagai biaya penyelamatan jiwa. Saat ini burung unta baru bangun lagi. Kapal Dolittle tenggelam ke bawah laut. Mereka kehabisan cara untuk sampai ke pulau kehidupan. Tapi jika mereka menyerah. Tidak bisa menyembuhkan penyakit ratu. Kemudian Dolittle dan binatang tidak punya tempat untuk kembali. Hal paling penting adalah. Dolittle tidak dapat diselesaikan. Janji untuk istri yang hilang. Saat mereka sangat putus asa. Bajak laut yang bersembunyi di samping mendengar. Dia tersentuh oleh cinta Dolittle untuk putrinya. Jadi mengatakan dengan Dolittle. Jika kamu melakukan apa yang diinginkan putriku. Maka jiwanya akan beristirahat dengan tenang. Jiwanya juga tentram. Mari memenuhi janjimu. Dia meminjamkan Dolittle perahunya. Ada lumba-lumba untuk dipandu. Mereka akhirnya juga menemukan. Pulau kehidupan dalam legenda. Dari jalan kecil belakang gunung. Mereka masuk sebuah gua. Tapi ditangkap oleh pria janggut hitam. Mengancam Dolittle untuk membantunya mencari pohon ajaib. Dolittle tidak setuju. Dia marah berteriak dengan keras. Membangunkan naga hitam yang menjaga pohon ajaib. Naga hitam yang raksasa mulai menyerang. Kelompok si jengkot hitam tidak punya waktu untuk lari. Sepenuhnya disemprotkan menjadi abu. Saat naga hitam menyerang si janggut hitam. Dia mendorong asistennya ke depan. Dia akan melarikan diri ketika dia jatuh ke dalam jurang. Kelompok Dolittle bersembunyi di belakang melihat semuanya. Naga hitam itu menarik nafas dan memusnahkan kelompok itu. Angsa terlalu takut untuk menjatuhkan telur. Saat bahaya. Dolittle menggunakan kekuatan khusus. Untuk berkomunikasi dengan naga hitam. Naga hitam awalnya tidak mendengar katanya. Besiaplah untuk membuka mulut api. Dolittle mengungkapkan penyakitnya. Saat ini naga hitam memaafkan mereka. Ia menolak untuk berbaring di tanah. Dolittle memulai operasi. Untuk mengeluarkan benda gelap di tubuh naga hitam. Jip terima kasih dermawan. Membantu mereka menghindari bahaya. Membawa mereka ke tempat pohon ajaib. Dolittle meninggalkan gelang istrinya. Ke bawah pohon ajaib. Selesaikan misinya. Kemudian dia memetik buah suci. Saat ini ratu hampir meninggal. Jenderal yang dipindahkan diumumkan berita ini. Beruang kutub mengetuk pintu. Bergegas ke dalam. Tapi sang jenderal tidak akan membiarkan mereka mendekat. Hewan-hewan itu bekerja sama. Bawa buah suci ke ratu. Jip dengan cepat menangkapnya. Tuangkan intisari buah suci. Kemulut ratu. Ratu tiba-tiba bangun lagi. Tanyakan pada Dolittle penyakit apa yang dia derita. Dolittle melalui 12 mata pemantau. Ikuti masing-masing dengan cermat. Hanya tahu penjahat di belakang. Meracuni ratu sebagai jenderal. Para penjaga mendapatkan ramuan dari saku sang jenderal. Ratu memerintahkan dia untuk dieksekusi. Dan berikan Dolittle kehormatan besar. Jip juga dicintai oleh sang putri. Terima kasih telah menonton!